Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nanti buku-buku itu bisa teman-teman semuanya download Baik di hp ataupun di pc atau komputer Nah saya pikir sekarang adalah era dimana kita sangat terbuka Untuk belajar dari manapun banyak orang yang cepat pandai gitu ya Karena belajar dari youtube ataupun dari internet dan lain sebagainya Dan ipusnas adalah menyajikan sumber-sumber pengetahuan yang kredibel Artinya ditulis oleh orang-orang yang profesional di bidangnya Baik langsung aja kita masuk ke ipusnas ya Ini karena saya udah install maka atau gini aja saya mulai dari Dari sini ya dari store Mana store? Oke sini Teman-teman silahkan buka ipusnas Nah nanti logonya seperti ini Ini karena kebetulan saya sudah download Jadi saya tinggal buka aja Tapi prosesnya mudah kok Tinggal download aja Seperti teman-teman mendownload aplikasi-aplikasi yang lain Setelah di download kemudian teman-teman buka Kemudian akan muncul halaman seperti ini Nah seperti ini Nanti kalau teman-teman diminta untuk memasukkan email atau password Masukkan saja Seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain biasanya Nanti akan ada permintaan password ataupun emailnya Nah untuk halaman ini yang paling kiri menu sebelah kiri Di sini ada koleksi kemudian kata-kata kategori buku Nah ini kalau kita klik teman-teman Di sini banyak sekali menu-menu pilihan Ini tulisannya abu-abu ya Abu-abu itu bukan berarti tidak aktif Karena memang tulisannya aja dia warnanya abu-abu Ini di sini ada menu buku-buku agama Kemudian biografi, budaya, sastra, agama Kemudian anak, manajemen Kemudian bisnis, budaya, pusana, fiksi, dan lain sebagainya Ini semua buku-buku yang teman-teman butuhkan ada di sini Nah bahkan sampai buku-buku yang jarang kita temukan di Di toko buku sekalipun ya Langka gitu ya Itu ada di ibus next Nah contoh misalnya Kita akan ambil apa ya Kira-kira apa Puliner ya Kita coba klik puliner Oke Ini kuliner Di sini ada banyak Ini buku-buku semuanya teman-teman Ini buku-buku semuanya Warung Andalan mahasiswa Bandung Apa itu Aneka Olahan kedelai Dan lain sebagainya Kemudian kalau kita klik biografi misalnya Nah ini muncul semua ini Ini jumlahnya Saya gak tahu jumlahnya berapa ya Tapi yang jelas banyak sekali Nah teman-teman nanti Bisa lihat sendiri Ini Menunya banyak sekali teman-teman Kemudian apa misalnya Seni Atau teknologi pertanian Seni Oke Teater Koma Wah ini banyak sekali Ini teman-teman tergantung kebutuhannya apa Tinggal nanti klik aja Ada menu masakan Anda mau belajar Otomotif Belajar apa Ada semua disini Ini untuk bagian yang pertama Kemudian bagian yang kedua disini Ini ada kategori E pustaka Ini maksudnya adalah Koleksi-koleksi dari orang-orang Berpengaruh ya Di negeri ini Misalnya Pak Presiden Kemudian Menteri Pak Muhajar SND Bu Susi Nah ini Mereka semuanya Mempunyai koleksi-koleksi Ada disini Misalnya Pak CK ya Saya klik Pak CK CK Klik Itu muncul Seperti ini tampilannya Gabung Nah ini Biografi beliau Kemudian Kalau kita klik koleksinya Nanti muncul Beliau mempunyai 20 koleksi disini Ini teman-teman bisa Bisa pinjem Ini bukunya Semuanya yang ada di Ipus Bisa dipinjem Oke Gitu ya Ini semuanya Bu Najwa Sihab Juga ada disini Baga sebagainya Oke Kemudian selanjutnya Ini Ini buku-buku yang Apa ini ya Mungkin baru dimasukkan oleh Anggota Buku-buku yang Buku-buku yang lagi hit Nah kemudian yang selanjutnya Disini Ini adalah Jenis buku Yang telah kita pinjem Jadi kalau misalkan kita pinjem Jadi kalau misalkan kita pinjem Nanti bukunya ada disini teman-teman Nah bagaimana cara pinjemnya Kita kasih contoh ya Misalnya Teman-teman mau Misalnya ya Misalnya Ini Apa ya Arsip misalnya Atau Bahasa 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 Sunrise Sunrise Oke Silhouette ya Silhouette aja Silhouette Ini mau kita download Atau kita mau pinjem Ini tinggal klik aja pinjem Jadi sebelum kita pinjem Kita bisa lihat dulu Di bawahnya Misalnya Ada sinopsis Kemudian Ya Kemudian Di paling bawah sendiri Teman-teman Paling bawah sendiri Itu disitu ada Ada komentar-komentar Teman-teman Komentar dan apa ya Semacam Ini kalau klik Kita klik yang Yang tengah ya Kita klik Ini Ini adalah orang-orang Yang sudah pernah Meminjam buku tersebut Oh ini buku Sudah dipinjem oleh Banyak orang Kemudian Kalau kita klik disini Yang paling kanan Nah ini Komentar-komentarnya Oh bagus Good Keren sih Ini Sebagainya ya Oke Kemudian Jadi itu Itu bisa Sebelum kita minjam Kita bisa lihat Apa ya Ulasan-ulasan Dari orang-orang Yang sudah meminjam Oke Misalnya kita Mau pinjam Kita klik aja Pinjam Klik pinjam Kemudian Ada tulisan seperti ini Kita klik aja Nah itu ada 15 buku Kita klik Anda yakin Meminjam Informasi Iya Klik Minjam Nah Disini ada Sukses Buku ini Akan tersimpan Di dalam rak buku Setelah Anda Mendownloadnya Kemudian Teman-teman Tekan aja Tutup Nah Ayo kita cek Disini Di Sebelum terakhir Ini ya Yang kanan Sebelum terakhir Nah buku itu Sudah ada disini Ini di Kiri Sepelah atas Kemudian Kalau kita klik Nah bukunya Terbuka Ini bukunya Ini tampilannya Sama seperti Buku aslinya Dan Apa ya Tulisannya Enggak pudar Teman-teman Jadi jelas Sangat jelas sekali Ini kalau kita Apa ya Jadi tulisannya Sangat jelas Macet Sebentar Maaf Nah ini Nah Jadi teman-teman Yang mahasiswa Ataupun apa Kalau mau butuh Butuh Apa ya Referensi Saya pikir Enggak perlu lagi Untuk Keperpustakaan Ya keperpustakaan Sih perlu Tapi Langkah Lebih baiknya Untuk Menggunakan juga Aplikasi Aplikasi Yang sudah Yang sudah Memudahkan Kita semuanya Nah ini teman-teman Nah gitu ya Nah ini Tampilannya Buku seperti ini Ini kalau Saya klik Misalnya Bukunya Siapa nih Ini Apa ini Wawasan Wawasan Nusantara Ini juga sama Di dalamnya Bukunya Sangat jelas Sekali Maksudnya Tulisannya Enggak ngeblur Teman-teman Di Dan ini Bisa kita Zoom ya Kalau teman-teman Kurang Ini Bisa di Zoom Dipesarin Itu ya Teman-teman Kemudian Lanjut Ke Bagian yang Paling akhir Ini apa ini Oh ini Enggak Nah gitu Kemudian Bagaimana Kalau kita Mau mencari Sebuah Buku Yang Yang kita Tahu Judulnya Misalnya Nah Teman-teman Bisa Klik Yang paling Atas Kanan Pocok Atas Kanan Itu ada Lambang Pencarian Buku Gitu ya Nah itu Kita klik Ini Kemudian Kita tinggal Tulis Saja Disini Misalnya Apa Misalnya Sejarah Apa Gitu ya Sejarah Misalnya Sudah Kita cari Nah Ini Nanti muncul Sejarah Amerika Sejarah Apa Gitu ya Sejarah Indonesia Misalnya Teman-teman Indonesia Klik Aja Disini Nah itu Nanti muncul Semua Yang Berkaitan Dengan Sejarah Indonesia Teman-teman Tinggal Pilih Haja Buku Mana Yang Mau Teman-teman Pinjem Sejarah Korupsi Di Indonesia Oh Sedap Sejarah Diplomasi Indonesia Dan lain sebagainya Oke Gitu ya Teman-teman Misalnya Jejak Sejarah Indonesia Nah Ini Buku Kayaknya Kita Lihat dulu Komentar Komentar Orang Disini Ini Baru Buku Ini Memberikan Informasi Tentang Jejak Sejarah Kemudian Klik Aja Pinjam Tersedia 7 Buku Anda Yakin Meminjam Oke Sudah Kemudian Ada Di Buku Disini Ada Di Rak Nah Teman-teman Bisa Meminjam Buku Minimal Berapa Minimal Ini Tumpen Saya Bisa Banyak 1 2 3 4 5 6 Biasanya Saya Pinjam Itu 4 Ya 4 Buku Tapi Ini Kok Bisa 6 Nah Kemudian Batas Peminjaman Itu 3 Hari Teman-teman Jadi Dalam Waktu 3 Hari Teman-teman Baca Setelah Itu Teman-teman Mau Kembalikan Atau Tidak Kembalikan Nanti Dalam Jangka Waktu 3 Hari Buku Itu Sudah Hilang Di 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 Aplikasi Teman-teman Itu Artinya Buku Itu Sudah Dikembalikan Atau Bagaimana Misalnya Saya Mau Mengembalikan Saya Misalnya Salah Pinjem Misalnya Ah Saya Tidak Pinjem Silhouette Sunrise Ini Yang Buku Yang Atas Kanan Ini Teman-teman Misalnya Aku Mau Mengembalikan Yaudah Kembalikan Aja Caranya Gimana Caranya Klik Yang Segitiga Di Bawah Ini Kemudian Kembalikan Klik Kembalikan Klik Kembalikan Anda Yakin Ingin Mengembalikan Setuju Disini Ada Laporan Bahwa Buku Itu Minimal Harus Dikembalikan Minimal Satu Kali 24 Jam Jadi Kalau Belum Satu Kali 24 Jam Belum Bisa Dikembalikan Teman-teman Berarti Misalnya Ini Buku Yang Kemarin Saya Pinjem Misalnya Wawasan Nusantara Klik Kemudian Kembalikan Klik Kembalikan Anda Akan Mengembalikan Setuju Kalau Sudah Klik Setuju Berarti Buku Itu Sudah Tidak Ada Di Sudah Tidak Ada Di Rak Teman-teman Semuanya Dan Nanti Berarti File itu Nanti Hanya Ada Di Aplikasi Yang Tidak Bisa Di Download Dan Sebagian Buku Ada Yang Bisa Di Screenshot Kebanyakan Bisa Di Screenshot Tapi Ada Juga Yang Buku Buku Yang Tidak Bisa Screenshot Contohnya Misalnya Ini Punya WS Render Ini Tidak Bisa Screenshot Teman-teman Karena Mungkin Ada Kebijakan Tertentu Ya Oke Begitu Aja Teman-teman Mudah-mudahan Ulasan Ini Memberikan Wawasan Gambaran Kepada Teman-teman Yang Khususnya Yang Belum Tahu Dan Silahkan Buru-buru Mendownload Supaya Supaya Hidup Teman-teman Dan Kita Semuanya Bertambah Lebih Baik Karena Dengan Membaca Buku-buku Yang Credible Bukan Artikel-artikel Yang Ditulis oleh Orang-orang Yang Kita Tidak Tahu Siapa Baik Teman-teman Kalau Misalnya Dirasa Tutorial Ini Bermanfaat Silahkan Klik Like Atau Subscribenya Ya Kalaupun Tidak 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 Mudah-mudahan Yang penting Informasi Yang Sudah Teman-teman Tonton Ini Bermanfaat Oke Begitu Aja Teman-teman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh